Intro Tuhan terima kasih buat hari ini Betapa engkau dahsyat bagi kami Kau wajib Kau selalu ada bagi kami Tuhan Oleh karenanya Kami mau menaikkan lagu cinta untukmu Karena engkau dahsyat bagi kami Terima kasih Bapak Intro Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rindu ku Tuhan Selidiki hatiku Apa ku sungguh mengasihi-Mu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasih-Mu Kasih-Mu buat ku mengerti Hidupku ini lagu cinta untukmu Tak sebatas lagu Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Tak hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rindu ku Tuhan Rindu ku Tuhan Selidiki hatiku Apa ku sungguh mengasihi-Mu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah Kau beri Kasih-Mu buat ku mengerti Kasih-Mu buat ku mengerti Hidupku ini lagu cinta Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihmu buat ku mengerti Hidupku ini lagu cinta untukmu Lagu cinta untukmu Ini hidup kami Tuhan Kami bersyukur sebab Tuhan baik Ajar kami Tuhan Dalam hari-hari kami Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan Karena engkau setia Kami harus setia kepadamu Terima kasih Bapak Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Janjimu Sampai akhir ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Ku tetap setia untuk melayanimu Ku tetap setia Tetap setia untuk melayanimu Terima kasih Tuhan Shalom Selamat bertemu kembali dalam program Voice of Victory Dengan tema Faithful to the King Apa kabar saudaraku sekalian? Saya percaya Anda semua sehat Warga kerajaan Allah salah satu karakter Tuhan adalah kesetiaan Paulus menyebut dalam 2 Thessalonica 3 ayat yang ketiga Tetapi Tuhan adalah setia Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat Sudaraku Tuhan kita adalah Allah yang setia Pribadi yang patut kita teladani soal kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri Dia yang dengan setia tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Bapanya Sampai harus menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia Sudaraku kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki semua orang Kita semua warga kerajaan Allah Sebab dalam hubungan dengan sesama Dalam rumah tangga Dalam bisnis Dalam pekerjaan Bahkan terlebih dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan kita Kesetiaan sangatlah diperlukan Semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh kudus Sudaraku saya meyakini memang tidak mudah menjadi orang yang setia Ketika kita berada dalam situasi yang baik Enak dan nyaman Ya kesetiaan hal yang mudah Namun bagaimana ketika kehidupan kita sedang dihantam oleh ombak Oleh gelombang dan badai yang dasyat Masihkah kita berlaku setia dihadapan Tuhan kita Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia mengiring Kristus dan melayani dia dengan sungguh-sungguh Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang di ucapkan Apalagi ketika terbentur dengan masalah Tantangan Kesulitan Mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan Ternyata untuk berlaku setia di segala situasi Tidak semudah membalikkan telapak tangan Karena itu jarang sekali didapati orang-orang yang benar-benar setia Amsal 20 ayat 6 saya ingat berkata seperti ini Banyak orang yang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia Siapakah yang menemukannya Dan saya sungguh meyakini kita semua warga kerajaan Allah Yang sudah mengerti kebenaran Dapat dikelompokkan sebagai orang-orang yang setia itu Nah saudaraku saya ingin membawa kita semua yang mendengar pada hari ini Di dalam Alkitab ada satu hamba Tuhan yang bernama Tikikus Dan Rasul Paulus menyebutkan namanya dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku Maka titikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan Akan memberitahukan semuanya kepada kamu Saudaraku Paulus menyebut dia seorang pelayan yang setia di dalam Tuhan Pelayanan yang dilakukan oleh Tikikus tidak dikenal Bahkan kita jarang mendengar namanya di Alkitab Tetapi mari kita belajar dari pelayan hamba Tuhan yang tidak terkenal ini Mari kita belajar apa saja yang menjadi ciri seorang yang setia kepada Raja kita Saudaraku yang pertama Kata setia dalam bahasa Yunani itu Pistos Nah kalau dalam bahasa Ibrani Emunah Kata Pistos dan Emunah ini selain memiliki arti setia Juga menerangkan tentang seorang yang dapat dipercayai Tikikus adalah seorang yang dipercaya oleh Rasul Paulus Tikikus dipercaya untuk hanya mengantar surat-surat Paulus Kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan Kolose pada waktu itu Saudaraku Rasul Paulus tidak sembarangan mempercayai Seseorang jika orang tersebut tidak setia Sejak perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama Dan ketika beliau ada di penjara Tikikus setia menemani Rasul Paulus Saudaraku mungkin ingat dalam kisah Rasul 15 Ketika Paulus dan Bernabas berselisih Paulus menolak untuk membawa Markus Kenapa? Karena pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan Jadi untuk mendapat kepercayaan dari Rasul Paulus Orang tersebut harus lulus ujian kesetiaan Saudaraku saya percaya anda adalah orang yang dapat dipercaya Tanyakan itu dalam diri kita hari ini Yang kedua seorang pemberi semangat Tikikus adalah seorang yang dapat memberi kekuatan kepada jemaat di Efesus Efesus pasal 6 ayat 22 mengatakan Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu Supaya kamu tahu hal ihwal kami Dan supaya ia menghibur hatimu Saudaraku dia bukan saja penyampai pesan dari Rasul Paulus Tetapi ketika ia melihat kondisi jemaat di sana Tikikus dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka Kenapa? Karena dia adalah orang kepercayaan Rasul Paulus Tentu saja nasihat yang diberikan dapat diterima oleh jemaat Efesus Sedaraku kata setia tadi Pistos dan Emunah dalam Ibrani Dihubungkan dengan iman yang teguh atau penuh iman Tikikus memiliki iman yang sudah teruji oleh ujian waktu Ujian kesabaran Ujian integritas Dan ujian penderitaan Ujian-ujian ini diperlukan untuk membuktikan kesetiaan kita Dalam melakukan tugas pelayanan Dan pekerjaan Tanggung jawab yang dipercayakan oleh Sang Raja kepada kita Sedaraku jika anda adalah orang yang dapat dipercaya Dan kemudian kita memiliki iman yang teguh Nasihat yang kita berikan juga Akan diterima dan diikuti oleh orang lain Sebaliknya Jika ada orang yang akan menuruti Dan peduli dengan nasihat Orang yang tidak setia dan dapat dipercaya Maka saya meyakini Saya meyakini Kita semua juga menjadi orang yang tidak dapat dipercaya Mari kita memberikan nasihat yang membangun Dan membangkitkan orang lain Karena kita memiliki iman yang teguh Yang ketiga adalah Seorang yang kompeten Emunah dan pistos tadi Selalu dihubungkan dengan Kualifikasi Bisa diandalkan Arti bisa diandalkan Bukan hanya bicara tentang Loyalitas kerja Tanpa pengawasan Tetapi juga bicara tentang Kemauan dan upaya Untuk mengembangkan Apa yang dipercayakan Saudara ku Hamba Tuhan yang tidak terkenal ini Tikikus menjadi seorang hamba Tuhan Yang justru mengisi Kekosongan posisi hamba Tuhan Ketika sedang tidak ada di tempat Dia ditunjuk oleh Rasul Paulus Untuk menggantikan posisi Timotius Dan juga Titus pada masa itu Diperlukan kesetiaan Walaupun ketika kita hanya Dipercaya Sebagai orang Cadangan dalam pelayanan Gak enak sih namanya cadangan Saudara ku Tetapi Tikikus melakukan itu Sekalipun dia hanya hamba Tuhan sementara Dia melakukan dengan tanggung jawab dan benar Itulah sebabnya Rasul Paulus percaya kepadanya Saya juga mengalami hal yang sama Saudara ku semua Anda pun mengalami hal yang sama Saudara ku jangan berkecil hati Jika anda hanya pemain cadangan Percayalah Tidak semua orang bisa seperti anda Ini juga anugerah yang besar dan luar biasa Saya meyakini kita semua Sang Raja akan mempromosikan anda Walaupun pelayanan hamba Tuhan Tikikus ini yang tidak dikenal dan besar Seperti Timotius atau Titus Tetapi dia telah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang dikunjunginya Hamba Tuhan yang lain Dan menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh Rasul Paulus Saudara ku Paulus menulis kepada jemaat Korintus Dia bilang begini Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Bahwa mereka ternyata dapat dipercaya Jika kita hidup dengan penuh kesetiaan kepada Kristus Allah telah berjanji untuk memberikan ganjaran kepada kita Pada waktu yang telah ditetapkannya Ketika Tuhan datang Dia akan menerangi Juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah Saudara ku sekalian Ketika engkau merindukan keberhasilan Tuhan berkata Aku memberimu ganjaran Ketika anda butuh pengakuan Allah berkata Aku mengakuimu Engkau anakku Aku mengasihi engkau Ketika kita hendak menyerah Tuhan berkata Aku akan menolongmu Menguatkan engkau Entah pelayanan kita diketahui orang banyak atau tidak Kita memiliki tanggung jawab yang sama Yaitu setia Saudara ku Allah tidak meminta kita untuk sukses Melainkan untuk setia Saya percaya Apa yang kita bahas hari ini Membawa kita kepada sebuah dimensi yang baru Sekalipun pelayananmu tidak terkenal Pelayananmu tidak dilihat orang Pelayananmu tidak dianggap Dianggap orang sepele Hanya cadangan Saya mau sampaikan Kesetiaan kita kepada sang Raja Setialah dalam perkara-perkara kecil Tuhan percayakan engkau Perkara-perkara yang besar Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat hikmatmu atas kami semua Buat kesetiaanmu bagi kami semua Kami percaya Apapun yang kau berikan bagi kami Sebagai wujud tanggung jawab Untuk kami kerjakan di hadapanmu Kami lakukan dengan penuh Kesetiaan Kami dapat dipercaya Kami penuh iman di hadapan sang Raja Kami memberikan kekuatan Perkataan kami menguatkan bagi banyak orang Dan juga Tuhan Kami sungguh-sungguh hidup Begitu mengasihi engkau dalam segenap aspek hidup kami Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu dalam hidup kami Seperti dalam surga Dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua